Muhajir FNK heran, Maluku Tara banyak tambang tetapi masyarakatnya miskin. Menko PMK Muhajir FNK merasa heran dengan Maluku Tara menjadi lokasi dengan banyak pertambangan dan hasil bumi, namun nyatanya masih banyak masyarakat yang miskin. Hal itu ia sampaikan saat melakukan roadshow stunting Kepala Daerah Semaluku Tara pada Rabu 29 Maret 2023. Usai mendengarkan paparan dari sejumlah Kepala Daerah yang mempresentasikan stunting dan angka kemiskinan. Menurutnya dengan kekayaan alam yang dimiliki seharusnya tidak ada lagi keluhan air bersih, akses jalan, dan lain sebagainya. Sehingga ia meminta kepada seluruh Kepala Daerah di Maluku Tara agar memperhatikan kepentingan masyarakat. Bahkan Muhajir FNK juga menyentil soal stunting yang dialami Maluku Tara sebagai wilayah yang memiliki banyak ikan. Mestinya mau memutar dengan kaya mineral, kaya perlambangan ini, Mestinya sekarang ini tidak sudah tidak ada lagi stunting, dan sudah tidak ada lagi rumah tidak layar unik. Mestinya sudah tidak ada lagi krisis air minum, sudah tidak ada lagi orang yang kesulitan air bersih, sudah tidak ada lagi orang sulit untuk menjangkau ke gesa-gesa yang ada di seluruh Kepala Daerah di Maluku Tara ini. Kalau masih ada, berarti ada yang ke gesa. Dan saya mohon, ini mendapatkan perhatian betul, karena itu pasal 3 pendidikan undang-undang dasar, bahwa kekayaan bumi dan maut itu kekayaannya digunakan untuk kemampuran rakyat seluas-luasnya. Dan untuk kemampuran rakyat dari Maluku Tara, maka yang pertama dan yang utama ya, rakyat Maluku Tara.